Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melarang adanya gedung tinggi. Saat ini kita bersepedaan di Pulau Bali, tepatnya di daerah Nusa Dua, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang membatasi tinggi gedung maksimal 15 meter setara dengan empat lantai. Ada juga yang mengatakan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Penataan Ruang Wilayah Bali Bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, Berdaya saing Ramah lingkungan Serta berkelanjutan Sebagai pusat pengembangan pariwisata Pertanian Dan industri berbasis budaya Yang dijiwai oleh filosofi Prihita Karana Trihita Karana Berasal dari kata tri Yang berarti tiga Hita yang berarti kebahagiaan Dan karana Yang berarti kebahagiaan Dan karana yang berarti penyebab Dengan demikian Trihita Karana berarti Tiga penyebab Terciptanya kebahagiaan Pada hakikatnya Trihita Karana Trihita Karana Mengandung pengertian Tiga penyebab kesejahteraan Itu bersukur pada Keharmonisan hubungan Antara Antara Manusia dengan Tuhannya Yang kedua manusia dengan alam lingkungannya Yang ketiga manusia dengan sesamanya Di Bali Aturan mengenai tinggi bangunan Antara lain dapat kita lihat Dalam peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang rencana tata ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 Sampai 2029 Peraturan daerah ini Peraturan daerah ini Telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Nomor 3 Tahun 2020 Di dalam peraturan daerah ini Disebutkan bahwa Ketinggian bangunan Yang memanfaatkan ruang udara Di atas permukaan bumi Dibatasi Dibatasi Maksimum 15 meter Kecuali bangunan umum Dan bangunan Dan bangunan khusus Yang memerlukan Persyaratan Ketinggiannya Lebih dari 15 15 meter Jadi Pada prinsipnya Dipatasi 15 meter untuk bangunan Dari permukaan Tanah Namun Ada bangunan-bangunan Yang boleh melebihi Itu Bangunan-bangunan Yang ketinggiannya Dapat melebihi 15 meter Berupa Satu Bangunan terkait navigasi Bandar udara Dan penerbangan Dua Bangunan terkait Peribadatan Ketiga Bangunan terkait Pertahanan Keamanan Empat Bangunan mitigasi Bencana Dan penyelamatan Lima Bangunan khusus Terkait Pertelekomunikasian Enam Bangunan khusus Pemantauan Bencana Alam Tujuh Bangunan khusus Menara Pemantauan operasional dan Keselamatan Pelayaran Jagat 8 Bangunan khusus Penang Pembangkit Dan Transmisi Tenaga Listrik 9 Bangunan rumah sakit Untuk mengakomodasi penyediaan ruangan Untuk jaringan infrastruktur rumah sakit Dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 lantai Kalaupun Bapak Ibu melihat ada gedung tinggi di Pulau Bali Misalkan Hotel Grand Bali Bid di Sanur Dengan ketinggian 10 lantai Ini memang dibangun sebelum aturan itu diterbitkan Hotel Grand Bali Bid di Sanur Dibangun pada tahun 1966 Jadi dibangun sebelum ada aturan pembatasan tinggi gedung Selain peraturan daerah tersebut di atas Pada tahun 1971 Ada surat keputusan gubernur Kepala daerah tingkat 1 Bali Nomor 13 Garis miring Perbang 16.14 Garis miring Dua Romawi Garis miring A Garis miring 1971 Tanggal 22 November 1971 Yang mengatur soal tinggi pembangunan di Bali Hotel Bali Bid Nama awalnya adalah Grand Ina Bali Bid Pada tanggal 1 November 1966 Hotel ini diresmikan secara meriah Oleh Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan Republik Indonesia Saat itu Bapak Sri Sultan Al-Mengku Buwono ke-9 Hotel Bali Bid menjadi Hotel Bintang 5 pertama di Bali Hotel Bali Bid ini Beserta 4 hotel lainnya Yaitu Hotel Indonesia Jakarta Tonici Hotel Ambarukmo Yogyakarta Tonici Samudra Beach Hotel Jawa Barat Dan Tonici Gedung Wisma Nusantara di Jakarta Dibangun dengan menggunakan dana pampasan perang Tahun 1958 Presiden Soekarno Berhasil melobi pemerintah Jepang Untuk mengembalikan dana pampasan perang Terima kasih telah menonton Diima kasih telah menonton Terima kasih.